Intro Hai Tribuners, saya Vivin Maidarina tergabung dalam rubrik Traveling. Kali ini saya akan berbagi cerita tentang Teluk Wondama. Intro Akhir tahun 2019 penuh dengan kejutan karena diundang untuk eksplorasi ke daerah Papua. Tempat ini lebih nyelempit di sisi timur daerah Papua dan belum banyak yang tahu. Maka dari itu pemerintah setempat mengundang beberapa penyelam dari berbagai daerah di Indonesia untuk mencoba eksplorasi dan diharapkan saat pulang berbagi cerita tentang keindahan di area Teluk Wondama ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pulau Run Pulau Run, sebuah pulau kecil di antara Manukwari dan Nabire. Ada di leher Pulau Papua sisi timur. Dan rencana eksplorasi penyelaman ada di sekitaran Pulau Run tersebut di perairan Teluk Wondama. Nah, Teluk Wondama ini sendiri berada dalam kawasan Taman Nasional Teluk Cendrawasi, Papua Barat. Maka Bupati Teluk Wondama, Dr. Andes Bernadus Imburi MSI mengatakan ini teluk dalam teluk. Kami, para fotografer bawah laut, diundang untuk mengikuti kompetisi lomba foto bawah laut di area Teluk Wondama. Dengan harapan bukan sekedar untuk beradu ke pandangan foto, tapi untuk beradu menampilkan pemandangan yang terbaik yang ada di bawah laut perairan Teluk Wondama ini. Sehingga nantinya secara tidak langsung menjadi pewarta di media sosial tentang tempat terpencil ini. Meeting point seluruh peserta adalah di kota Manukwari. Kalau dari Surabaya, pesawat akan transit di Makassar. Dan penerbangan arah Papua biasanya malam hari, jadi bersiap tidur di pesawat. Tiba di Bandara Rendani Manukwari saat matahari terbit. Tempatnya tidak begitu besar, hanya ada satu ruangan di area kedatangan. Tas-tas bagasi hanya diletakkan begitu saja di lantai. Tapi petugas tetap akan mengamankan ketika akan keluar, memastikan barang bawaan sesuai dengan pemiliknya. Rumah kopi dan warung makan belum buka karena masih terlalu pagi. Akhirnya berputar-putar kota Manukwari terlebih dahulu. Termasuk mampir ke kantor gubernur Provinsi Papua Barat dan mengabadikan momen sejenak di sana. Menjelang siang, barulah kami mampir makan di Cafe Laut, Mansiman Beach Resort. Berada di tepian laut, sehingga birunya air serasa sudah memanggil. Pengen nyemplung saja. Menu andalanya tentu saja ikan laut. Entah dimasak, digoreng, dibakar, atau dibuat kuah segar. Setelah kenyang, kami diajak jalan-jalan mampir ke Pulau Mansinam. Salah satu ikon utamanya adalah patung Yesus setinggi 14,5 meter. Di atas pilar penyangga setinggi 15 meter. Di sudutnya terdapat empat pilar warna-warni dengan corak etnik khas Papua. Di pulau tersebut terdapat juga Gereja Battle, gereja tertua yang sudah ada sejak tahun 1855. Sejak kedatangan Otto dan Geisler saat itu, penyebaran agama Kristen dimulai menggantikan zaman barbar. Terik matahari dan angin laut membuat mata lelah dan minta istirahat. Sehingga sore hari kami buat untuk menebus jam tidur yang kurang. Makan malam tetap di tempat yang sama. Tapi ada apa pedah? Malam ini diisi dengan diskusi teknis persiapan penyelaman di Pulau Run nantinya. Esoknya kami akan berlayar menuju ke Pulau Run. Kalau dari Manukwari, sudah ada KM Express Bahari Rute Manukwari Wasior. Yang berangkat setiap hari Minggu, Rabu, dan Jumat. Namun kita akan berhenti sampai di desa Windesi. Kemudian baru lanjut lagi dengan kapal untuk menuju ke Pulau Run. Windesi adalah kampung terdekat dengan Pulau Run. Di mana di sana merupakan salah satu pusat belanja. Jangan dibayangkan pasar besar. Mereka hanya menjual ikan di saat pagi sepulang nelayan menangkap ikan dan beberapa toko kelontong yang menjual beberapa kebutuhan sehari-hari. Jadi pastikan barang kebutuhan yang penting mending dibawa dari rumah daripada bingung mau cari di mana saat di sana. Mendara di Pulau Run sudah terpampang deretan homestay alami. Berdindingkan anyaman daun sagu dan bangunannya menjulang di atas laut seperti rumah panggung. Di Pulau Run ini terdapat tujuh distrik di mana sejak festival pertengahan tahun 2019 lalu mereka berinisiatif membangun homestay tersebut. Sebagai tempat singgah para wisatawan. Mereka mulai sadar bahwa alamnya yang begitu cantik sehingga harus siap juga dengan kedatangan para turis. Satu distrik mengelola satu homestay dan mereka punya jadwal giliran sehingga rejeki pun terbagi tidak termonopoli. Satu homestay terdiri dari beberapa kamar. Kamar mandi terpisah dari bangunan utama. Masih berupa bangunan anyaman alami namun tetap bersih dan unik. Menjorok ke dalam pulau adalah deretan perbukitan sehingga udara segar antara hawa gunung dan laut bersatu. Meski kamar tanpa AC pun angin semilir sangat segar masuk di antara celah-celah anyaman. Yang istimewa adalah air bersihnya. Airnya berasal dari pegunungan sehingga tidak ada rasa payau sedikitpun. Tiga hari berikutnya akan kami isi dengan menyelam dan foto-foto. Tapi setelah penyelaman pertama, Bapak Bupati Teluk Wondama hadir membuka acara kompetisi foto bawah laut ini. Salah satu yang menarik adalah kami disambut dengan tarian adat Ifyer. Tarian ini dimainkan oleh delapan wanita dengan pakaian tradisional sambil membawa piring porselin berisi pasir. Mereka menyebutnya piring gantung. Satu persatu peserta kompetisi akan maju dan menginjak piring yang berisi pasir tersebut. Sebagai lambang penyambutan dari masyarakat lokal kepada kami para tamunya. Tidak semua tamu akan dijamu dengan tarian seperti ini, hanya tamu kehormatan saja. Kami yang berasal dari berbagai daerah dan dua orang bule peserta lomba begitu bahagia merasakan momen istimewa ini. Dan piring tersebut nantinya harus dibawa pulang ke rumah kami masing-masing sebagai lambang tanda kekeluargaan. Beberapa titik penyelaman ada yang bisa langsung dari tepi pantai Pulau Run, ada yang sedikit berlayar ke tengah dengan kapal. Suhu air laut cukup hangat di kisaran 30 derajat, sehingga membuat kami betah berlama-lama di dalamnya. Arus juga bersahabat, hanya ada beberapa titik penyelaman yang kerasa banget arusnya di permukaan, tapi di bawahnya cukup tenang. Isi bawah lautnya masih ramai, cantik, penuh dengan terumbu karang yang sehat. Ikan juga banyak yang bersliweran. Mata serasa dimanja di area akwarium alami, tempat penyelaman terakhir bernama Tik Tok. Nuansanya berbeda, banyak bebatuan dan celah-celah di bawah, seperti kawasan perbukitan kecil di bawah laut. Selalu menarik merasakan eksplorasi di tempat yang baru, dengan nuansa baru, menyatu dengan warga lokal dengan berbagai aktivitasnya. Malam penjurian dan hadiah lomba sebenarnya adalah bonus dari perjalanan panjang ini. Kisahnya dan memori warna alam yang disajikan menjadi momen yang tidak terlupakan. Terima kasih kepada pemerintah Teluk Wondama yang telah mengundang kami untuk eksplorasi ke sana. Terutama kepada Bapak Adi Sidik yang sudah bersibuk-sibuk ria untuk menyambut kami para peserta. Salam seluluk. Terima kasih telah menonton!